Siapa yang tidak kenal dengan Dewa 19? Salah satu band legendaris asal Indonesia yang masih terus eksis sampai hari ini. Sang pentolan Dewa 19 sendiri, yaitu Mas Ahmad Dhani, membuka sebuah restoran yang diberi nama Wisma Dewa 19 Restography. Dan sebagai orang yang tumbuh dengan mendengarkan banyak sekali lagu-lagu Dewa 19, aku penasaran sekali. Aku ingin datang dan ajak kalian semua untuk pergi ke restoran Ahmad Dhani. Aku akan coba makan dan pesan beberapa menu yang ada di sana. Kita akan lihat seperti apa rasa masakannya. Kita udah nyampe, guys. Lihat dari luar ini hitam-hitam semua ya. Aku ingat waktu jaman kuliahku dulu itu, aku pernah di sini. Kok udah pernah? Dulu tapi ini tuh toko merchandise. Aku beli baju Dewa Bintang 5 di sini dulu. Aku suka sama lagu-lagunya Dewa. Bener, sekarang lagi topnya tuh gini. Bisa ya Yura, bisa. Tapi kok tulisannya rumah Rumi? Berarti rumahnya El Rumi di sini. Namanya Vinil Coffee Bar. Aku pinginnya ke restorannya Dhani. Itu ada tulisannya sih, bener. Wisma 19. Ini lihat CSBC. Ini bahasa Mandarin, Pak. Iya. Dhani tuh terkenal suka koleksi-koleksi gitu loh. Dhani tuh salah satu idol aku dari dulu. Aku punya album kaset tuh lengkap. Lengkap. Semua lagu. Semua. Dari album pertama sampai yang terakhir. Nah ini, dulu di sini toko merchandise. Kalau sekarang masih dutup ya. Nah, tapi katanya di atas juga ada studio buat Dewa Latihan. Dewa Ratu Mari Rumi. Jadi ini memang jual minuman-minuman kopi, makanan gitu ya. Api yang buat ya. Kalau cobalah. Kita masuk apa? Ini kayaknya dijual juga ini. Bukan dong. Itu alat vel. Bukan dijual. Bukan dijual. Di sini. Karena dijual alat vel. Halo. Kita mau makan di sini bisa ya? Bisa, Kak. Di atas. Ini tuh restoran. Restoran, betul. Dibuka untuk umum memang? Dibuka untuk umum. Di mana di atas? Di atas restoran di bawah studio. Yang mana? Studio di belakang. Oh, studio di belakang. Jadi lewat belakang lain lagi. Lewat si koridon yang ternyata kalian. Kamu makan di waktu muda itu kayak apa? Iya ya. Ini banyak sejarahnya. Kenapa aku suka banget sama Dhani? Karena udah berhasil lewat industri puluhan tahun ya. Kita langsung naik aja, Kak? Langsung aja, Kak. Oke, makasih, Kak. Aku suka nonton vlognya Dhani ke... Kemarin terakhir ke London tuh. Berburu sepatu gitu. Keren. Berarti kalau foto-fotoku dikumpulin bisa bikin begini? Bisa. Di tangganya, Pak, itu kumpulin semua dari kecil. Tolong teman-teman yang jago-jago gambar. Kalian bikinin art ya. Nanti kayak gini jadinya, lho. Oh, betul. Kayak The Simpsons. Kayak Yudis versi Simpson, guys. Tolong dibuatkan, nanti aku bakal print. Kita pajang. Ayo, ayo, Pak. Itu tuh, denger nggak? Wah, Ahmad Dhani lagi latihan, Pak. Bukan. Ayo, ayo, ayo. Emang disetel lagunya. Oh, ini sebuah tahu lagi latihan. Wih, nanti copyright nih video kita nih. Ada lagu Angin Tolonglah. Bang, mana abangnya? Nggak ada. Oh, ini abang. Ini tanda tangan slash asli nggak nih, Bang? Iya, betul. Iya. Beneran? Asli. Gila, guys. Tanda tangan asli. Tanda tangan asli. Asli. Bener? Iya. Tanda tangan asli, guys, dari slash. Ini dia punya band, kamu tahu nggak? Slash Snake Pit namanya. Nggak tahu, Pak. Itu bukan zaman saya. Slash Snake Pit. Beda generasi, Pak. Gila, ini keren banget. Aku suka banget sama koleksi-koleksi yang banyak begini. Beneran. Mereka udah melewati industri puluhan tahun begini, loh. Jadi, kisah perjalanannya udah banyak sekali. Itu, Pak. Itu, Pak. Itu, Pak. Itu, Pak. Itu, Pak. Iya. Kayaknya kemarin tuh baru tanda tangannya. Ini kalau udah penuh gini, terus Dhani punya koleksi baru, taruhnya di mana, Bang? Mungkin biasanya sih dicopot yang... Oh, tukar, tukar. Sakingnya udah penuhnya ini. Bang, kita keliling dong, Bang. Lihat dulu, Bang. Boleh. Kemana? Kita kemana dulu? Di situ. Oh, di situ. Ayo. Ruang VIP. Di sini, ya? Di sebelah sini. Oh, di sebelah situ. Ya, kalau misalkan besport itu, di sebelah sini. Oh, di sini besport. Pokoknya aku lihat, Sandi Aga Uno makan di situ, harus di sini juga. Jadi ini, waktu itu konsernya di belakang ini, gawang. Hah? Bukan bakat gawang. Ada jaringnya, loh. Bukan. Itu emang dekorasinya berharusnya. Bang, ini apaan, Bang? Ini logan juga, Kak. Oh, buat makan? Bisa juga buat makan. Guys, ini ruang merah buat, aku kira buat cuci-cita film tadi. Coba. Lihat sini, bagus banget. Wah, ini merah banget, guys. Ini bagus, ini. Tolong di blur, ya, Ditar. Ini bagus, ya. Bagus, loh. Ini zaman dulu, loh. Ineset koserawati, lo nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Jamannya, Pak, itu. Pasti 80 lucu. Ini makan di sini, pera gitu pusing, Pak. Makan, nggak pusing, Gita. Gila, bagus banget, ya. Aku pingin punya tempat kayak gini, Luki. Coba kita keliling-keliling. Oh, jadi ini emang restorannya ruangan-ruangan begini, ya? Betul, kalau ruangan karke juga, gitu. Di sini, coba kita intip. Kalau tadi kan temanya merah, ya? Yang ini temanya putih. Aku lihat tuh, Dhani di vlognya suka jualan ini, nih. Ini sofa. Jualan sofa. Dijual sofa-sofanya. Oh, ini kalau private ya, sama grup, sama teman-teman, bisa di sini duduk makan. Nah, dua, Najwa Sihab di sini, Pak. Gimana? Najwa Sihab. Oh, Najwa Sihab. Makan di sini. Coba saya duduk. Najwa Sihab pernah duduk di sini, loh. Duduk aja, Pak. Duduk. Tapi ada yang pasti pernah duduk di sini. Ya, Dhani. Top banget. Mas Dhani. Ijin Mas Dhani. Kita keliling Mas Dhani. Nanti kalau ada waktu Mas Dhani, kontek aja. Saya mau main, lihat koleksi rumahnya Mas Dhani. Saya suka banget. Pertama kali tahu Dewa itu, aku SMP. Itu album yang bintang 5. Aku lihat lagi sini. Wow. Ini ada gitar-gitarnya. Kalau ini gitar siapa, Pak? Itu ada yang dipakai sama Ahmad Dhani juga. Ada yang juga SMP dipakai sama KKA. Cuman saya agak lupa juga. Pokoknya gitar Dhani sama gitar Al. Wah, kalau di sini full peredam ini, Pak. Iya. Halo. Mendem. Sangat sempurna ini semuanya. Ini. Spons-spons yang peredam gitu, guys. Full. Berarti ini dulu studio band nih. Sama sekali vokalnya tidak ada yang memantul. Bisa teriak di sini. Subscribe! Tidak mantul. Tidak mantul. Itu kursi lucu banget loh. Kecil sekali. Dan sudah disediakan. Sound itu ada mic-nya juga. Dan TV-nya ukurannya gede banget ya. Jadi teman-teman yang mau makan, ke sini boleh. Nanti kita bakal coba makan. Aku bakal test food. Kita review. Kita kasih lihat kalian gimana tampilan makanannya dan rasanya. Dan juga di sini, Conan katanya nama makanannya itu unik-unik. Iya. Terima kasih. Ini majalah apa ini? Ini bentuk-bentuknya, Kak. Ini bentuknya kayak gitu, guys. Ini ternyata namanya adalah Dewa 19 Restography. Namanya kangen stik. Tuh. Rp150.000. Iya, nama-namanya. Jadi harga makanannya masuk akal ya. Lihat ya. Kita buktikan. Rawon picisan. Di sini namanya loh. Rawon picisan. Bukan rawon picisan. Tapi rawon picisan. Ada sayap-sayap patah. Oh, ini ayam. Sayap-sayap patah. Ini lagi ya. Sate kambing satu hati. Sate ayam estianti. Biasanya maya jadi ayam. Udang bakar madu tiga. Bagus namanya. Lucu banget ya. Tiga bakar separuh nafas. Tiga bakar separuh nafas. Separuh nanas. Kalau di sini yang rekomen apa, bro? Itu yang biasanya ada sate kambing satu hati. Sate kambing. Iya, terus ada rawon picisan. Rawon picisan. Terus ada sate ayam estianti. Terus ada mie goreng jawa kirana. Itu salah satu pesen. Mie goreng? Mie goreng. Oh ini dia? Mie goreng kirana. Kalau Amartani ke sini sering pesennya mie goreng jawa kirana. Nah, itu kalau gitu. Saya itu kan fansnya. Saya mau pesen itu. Pak dulu umur berapa ke sini, Pak? Oh, itu datang itu di depan. Gak masuk aku dulu waktu kuliah. Tahun 2007 aku ke sini. Gila, sekarang udah 2024, Pak. Nih, sudah datang satu, guys. Kita langsung review-review aja, guys. Jadi di sini, seperti kata Lucky ya. Mereka display-nya aja, plating-nya itu pakai barang-barang unik. Kita lihat. Buka? Buka. Aromanya harum sekali. Aromanya enak, wangi. Terus warnanya juga seger sekali, teman-teman. Coklatnya itu patent. Terus ada hijau-hijauannya itu bikin menarik gitu. Menggoda. Ya, kalian lihat nih. Dapat toleransi. Telur asin. Telur asin. Telur asin. Togi. Ada kerupuk yang penting. Kalau makan rawan harus pakai kerupuk. Ini ibaratkan kita bangun tidur di tahun 80-an. Ya, bener. Bener, Pak. Terus ada rawan. Dengan tepat yang seperti ini. Bener-bener. Ini katanya... Ini porsi berapa orang ini, Pak? Ya ampun. Ini seporsi. Segini kita seporsi. Seporsi? Ya. Ini katanya yang masa itu Mbak Mula nih tadi? Bukan. Oh, bukan ya? Kebetulan ini tuh semua menu-menu yang dijual tuh semua favorit-favorit dari Dhani. Kan Ahmad Dhani tuh orang dari Jawa Timur. Bener-bener. Sudah datang semua ya teman-teman ya. Ini dari tampilannya, kalau dilihat looksnya itu bagus banget guys. Kita dari sebelah sini. Perutama ini ada mie goreng Kirana tadi ya. Ini kalau aku lihat sih sebenarnya ini mie goreng Jawa ya Luke ya. Bener-bener. Agak maut gitu. Diaduk semua sama potongan-potongan sayur, ada bawang, terus ada daging-dagingnya juga di dalam. Dan ini porsinya besar banget. Kalau kita makan bisa buat dua orang ya. Dua orang bisa ini. Ini ada udang bakar madu tiga. Jadi satu tusuk ini ada tiga udangnya dan satu porsi dapet dua tusuk guys. Udangnya juga size-nya ini lumayan besar. Besar. Jadi nggak yang kecil-kecil gitu guys. Dan warnanya juga menggoda banget ya. Ini kita dapet saus kecapnya ini ya. Nanti ada isinya juga bawang dan macem-macem gitu ya. Ini tadi rawon, nasi goreng tadi udah. Dan terakhir ini yang datang sate kambing. Kalau di sini andalannya adalah sate kambing. Biasanya kambing itu kalau salah ngolah bisa kalau nggak alot, hamis. Biasanya kalau udah tepat ngolahnya itu nikmat banget. Aku mau bagi-bagikan dulu teman-teman. Mulai dari nasi goreng. Nasi goreng. Sini Bet, piring kamu Bet. Kita coba ambilkan. Sama ayam suwir nih Bet. Kita cicipi nasi goreng. Kirana. Aku suka banget tuh. Ada sayur-sayurnya itu loh. Ini dicampur-campur guys. Ada toge, ada telur. Sayur juga. Wah lengkap. Enak banget. Ini ada bawang gorengnya juga disini. Pasti kurang ya? Kurang pak. Saya tungguin ini pak. Oke, lanjut. Mie, mie, mie. Di sini mie goreng juga sama namanya. Mie goreng kirana nih. Kalau ini ada? Kul. Kul goreng. Oh ini ada potongan tahu juga. Oh ini ayam apa tahu nih? Coba kita lihat. Ayam pak. Ayamnya model dadu disini. Kita ambil. Lihat. Wah. Masih panas banget. Asapnya ya. Ini anget nih. Enak nih. Wah. Nikmat sekali itu. Ini dulu. Ya, siap barengan aja makan pak. Wah gila aromanya. Kita cicipi. Mie kirana. Mie kirana. Ini mie goreng tapi nggak kering dia luk ya. Masih ada basahnya. Ya, ya ada basahnya. Kayak ada kecapnya mungkin. Aku paling suka makan mie goreng kayak gini luk. Gila, bumbunya tuh kayak masuk semua ya. Manis banget. Enak nih. Enak. Mie enak banget. Dan lembut juga luk ya. Ini aku mau coba yang ada sayur kolnya. Enak luk. Enak banget ya. Enak. Nah, aku mau bagikan udang ya. Kita cicipi udang ya. Ini pas banget. Tiga nih. Dapet kita satu-satu. Namanya tadi udang bakar madu tiga. Jadi isinya tiga. Sini-sini. Kalau nggak madu, dua nanti isinya. Guys, ini besar banget udangnya. Kepalanya jumbo. Udangnya bisa nyanyi dia. Senangnya dalam hati. Guys, ini dia. Ini pak dagingnya udah dapet aku. Udah dapet? Udah. Ini aku lagi buka. Aku dapet nih. Duris banget. Kalau Weda pas banget sama lagu ini ya, Weda. Pas banget. Kenapa pas, Weda? Karena ada Dewi-nya pak. Nah, itu dia. Jadi Weda kebetulan tahun depan akan married. Dan nama pasangannya itu Dewi. Nah. Nah, nanti aku kalau dia married nih. Aku mau nyumbang band. Benar. Band-nya kita request. Nikah, 8 jam lagu Dewi. Udangnya ya. Mantep ya. Mantep pak. Tadi saya udah coba. Oke. Enak. Gurih, gurih. Enak banget guys. Enak banget. Enak banget guys. Aku pecinta udang. Ini empuk banget. Aku harus datang lagi ke sini. Ajak istriku. Ayo pak, kita cobain yang lain. Nanti terakhir sate. Yes. Sekarang ke rawan dulu. Rawan. Favoritku rawan. Ini togenya aku masukkan. Ya. Tuh. Togenya kita masukkan. Bagi-bagi kerupuk. Kerupuknya di sini juga dimotif gini. Ini loh. Aku mau lihat dulu dalamnya ya. Ini dagingnya teman-teman. Wow, potongannya besar-besar sekali dagingnya di sini ya. Saya mau cobain ini lembut atau tidak. Kamu mau kuahnya? Enggak, udah cukup. Saya mau kuahnya pak. Loh, makan rawan tuh. Aku mau kuahnya nih, Pak. Pakai kuah. Enggak, kalau biasanya kalau aku beli rawan itu. Tanpa kuah. Sedikit kuah. Nasinya ambil sendiri ya. Iya. Harus pakai kuah guys. Kita tes. Oh ini ada seder nasi. Ayo lihat sini. Mendekat, mendekat. Oke. Kuahnya pak. Hmm. Nah, ini tanpa digigit pun hancur di dalam. Serius? Iya, bener. Lihat guys. Aku potong nih pakai sendok ya. Pembuktian nih. Di luar mulut, lihat. Tuh. Gampang banget. Lihat. Coba. Hmm, enak banget. Padahal ini udah kita diemin kira-kira berapa menit gitu. Tapi dia tuh nggak ngendal gitu loh. Bener. Masih hangat juga ini. Dan kalau makan di sini, sebenarnya nggak terlalu mahal ya. Tadi kita lihat harga menolnya itu di kisaran 70 ribuan ya. Ini lokasinya aja. Lokasi prime di Jakarta ini guys ya. Jadi wajar. Kalau harga segitu bisa dibilang murah. Ayo pak, yang terakhir. Satenya kita makan. Maunya? Iya. Tapi bagi Luki dong juga. Ya udah. Satu dulu Luki. Oke. Aku satu. Enak banget ini. Coba pak. Ini apanya kambing ini, wet ya? Nggak tahu aku. Oh ya udah harus dicelup sini, wet. Iya. Aku lupa celup-celup tadi, wet. Celup aja. Jadi namanya sati celup. Nih lihat, wet. Ayo Luki. Tes, Luki. Nih. Lihat. Enak. Lembut. Enak banget. Aku udah celup-celup ke sana. Ke sauce kecap. Gini pak, giliran dong. Nah ini aku. Lihat guys. Aku yang coba. Enak banget. Lihat. Ngeresok banget. Enak ya. Tambah kerupuk. Ini nggak bau amis. Nggak keras juga. Nggak ada amis-nya. Nggak ada. Nggak alat. Enak loh. Ini yang terakhir. Mungkin ada yang mau kesini selain makan, mau kerja di sini. Syaratnya harus hafal semua lirik lagunya Dani. Nah, kalau kamu gimana? Favoritnya yang mana? Kalaupun mie-nya pak. Itu enak banget. Favorit kamu mie ya? Reset banget, lembut juga. Kalau Luki. Kalau Luki, sate pak. Sate. Kalau aku, udang sih aku. Udang. Udang. Udang kan favoritku ya. Enak banget. Tapi mie-nya juga enak. Dan worth it banget ya. Kalian bisa dapat tempat tempat seperti ini ya. Kita itu kesini membeli cerita legendarinya Dani. Nah, kalau dari kita sih. Oke, mantap. Mas Dani, semoga nanti aku diundang ya. Kita review koleksinya Mas Dani di rumah. Sudah selesai makan. Ya, Pak. Sekarang aku mau ajak kalian buat lihat studio. Katanya di sini ada studio lagi. Studio-nya. Kita harus lewat lorong sini, guys. Tadi kan awalnya, tadi waktu kita datang di sini gelap ya. Sekarang sudah dinyalakan terang banget. Udah ada lagu-lagu lagi nih. Hati-hati kepala, Pak. Oh, iya bener. Hati-hati kepala dua. Wih, rame di sini. Halo. Hai, Pak. Mana studio-nya? Di dalam. Di dalam? Wah, ini masih banyak lagi dekor-dekornya. Ya, dua. Wah, ada dua nih, Bro. Yang ini untuk mixing. Yang ini? Iya. Guys, tuh, lihat guys. Untuk mixing. Dan ini beneran kepake ya, Bro, ya? Bukan hanya display, ya? Bukan. Itu kalau dewa latihan, terus rekaman, sini semua. Itu banyak hard disk, tuh. Nanti kita lihat, ya. Iya, juga. Kita masuk sini dulu. Ijin Om Dhani. Wih, ini keren banget, ini. Baju zaman kekaisaran, ini. Look, sampai di atap ditempelin frame juga, loh. Beneran. Nih, lihat tuh. Alat-alatnya, Pak. Banyak banget, ya. Itu salah satu mimpi aku buat bisa tur juga. Nanti ajak kalian juga. Jadi ini bisa dipake buat customer itu mau rekaman juga gitu bisa? Bisa, bisa juga. Serius? Serius. Dan buat makan juga bisa? Bisa. Kalau ada party, terus di booking ruangan yang ini? Bisa. Ini minimal, ininya 3 juta. Oh, murah dong. Minimum ordernya 3 juta udah boleh pake ruangan yang ini? Betul, udah bisa makan oke. Kapan lagi gitu ya, makan pake ruangannya legend, ya kan? Betul. Ini baju-baju dari zaman dinasti, ini. Oh, itu udah jadul banget lah. Iya, itu udah banyak banget tuh. Mas Dhani ini koleksinya antik-antik, ya. Oh, dulu zaman Covid tuh sering live stream dari sini berarti, Mas, ya? Iya, live streamnya di sini. Studio legend. Jadi kalau latihan di sini, sebenarnya Mas Dhani tuh punya banyak studio lah, ya. Ada lagi yang lain, tapi ini salah satunya. Yang lebih sering dipake latihannya di sini. Ini ya, lebih sering, ya? Terus kalau pas lagi latihan, ada orang makan nggak saling keganggu, gitu? Enggak, kalau kita ini full kedap, ya? Makanya kalau kalian denger nih, vokal aku ngomong nggak ada echo-nya sama sekali, ya? Nggak ada pantulan. Kita lihat satu lagi tadi, kata Mas-nya. Nah, ini udah balik, tapi sekarang ke sebelah kiri. Ruang mixing. Oh, ini buat operatornya berarti? Betul. Oh, ini operatornya di sini. Terus, take vokalnya nggak ada? Kadang di studio, tapi nanti di mixing sini. Oh, cuma mixing-nya aja. Iya, iya, iya. Om Dhani ini koleksinya lucu, loh. Semua foto-foto gedung dipasang. Siapa itu? Mas, kenapa? Itu siapa yang kecil? Kalau nggak salah itu Om Dhani, ya? Oh, kalau nggak salah, ya? Emang udah bakat. Kipop, gianis. Oh, dari kecil keliatan ya? Hobi gambar dia, ya? Hobi gambar. Bukan, no. Keren banget ya, teman-teman, ya? Keren banget. Ini tempat di mana kita bisa dapet ilmu sejarah dan... Waduh, dapet ilmu tentang musik, ya? Iya, jadi kalian lihat nih. Kapan lagi kalian makan, bisa dapet liat-liat ruangan-ruangan seperti ini. Dan koleksinya dari legend kita Ahmad Dhani, teman-teman, ya? Tuh. Buat yang mau menikmati, silahkan kalian datang sendiri. Ini lokasinya ada di daerah Pondok Indah. Nanti alamatnya kalian bisa cek di Instagram. Nama Instagram-nya apa, bro? Tuh, nanti kalian cek. Kalau mau makan, booking aja, teman-teman, ya? Makasih semuanya udah nonton. Bye-bye. Bye-bye.